Berbicara tentang badut Indonesia, aku punya artikelnya dulu ya. Buat mereka, mana sih artikelnya? Cerita Haru dibalik aksi kocak para badut, semangati pejuang kanker. Jadi, menghibur adik-adik ya? Iya, betul. Oke, dan memang itu kalian yang dipanggil atau memang kalian menawarkan diri? Kita yang datang sih ke Yayasan Kanker. Iya, jadi waktu itu masih ada Car Free Day ya, itu kita cari dana di situ, Car Free Day. Nah, begitu dapet dana, kita datang ke Yayasan Kanker. Duitnya... Yang lainnya kenapa ke Yayasan Kanker? Apa ada background keluarga atau saudara yang... Gak ada sih, cuma kita berpikirnya bahwa banyak anak-anak kanker yang mungkin gak terjamah gitu ya ibaratnya. Karena kan gak semua obat-obatan itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Tidak semua obat-obatan untuk anak-anak kanker itu tidak ada. Oh gitu ya pemerintah ya? Oke terus? Yang kita tahu gitu. Jadi, ya sedikitnya mungkin kita bisa bantu lah. Pakai dana, duit, dan juga sama hiburan sih. Oke. Kalau pemerintah gak mendingin gitu, mending tanahnya dia mah pada lega, udah. Aman kan ini, aman kan? Aman ya? Aman? Aman kan? Aman, aman. Aman, aman, aman. Gimana awal bentuk, gimana awal kalian terbentuk menjadi Aku Badut Indonesia nih maksudnya? Iya, bentuknya kita gak sengaja sih, waktu itu kita lagi nonton pertunjukannya Mas Hefti Adi Cahyo. Oke. Terus kita ngumpul, oh iya bagaimana kita bikin komunitas tapi yang sosial gitu, tapi Badut gitu. Awalnya sih di situ, kita gak sengaja, terus kita bentuk, dan teman-teman itu pada setuju, oh iya, udah. Abis itu, apa yang kita lakuin yaitu mencari dana untuk anak-anak kanker di... Ada berapa tim di Badut Indonesia? Waktu pertama bikin kita berlima. Lima orang, saya, saya, Ibnu, Dery, Bu Ayu... Eh! Eh! Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bucuk, Badut. Kalau aku... Kayaknya dulu waktu bareng aku bukan Mas Hefti. Bukan, bukan. Betua lagi dikit. Iya, iya beda dikit. Itu Bapak Kamu? Beda di visi, Bapaknya dia. Itu Bapaknya dia nih. Oh iya, saya temen Bapak Kamu. Ya, aku. Karena kan memang, kalau memang sesama Badut kan berteman, Shay. Iya. Iya. Bapak-bapak. Iya. Daripada dikatain orang Badut, mendingan ngatain diri. Iya, iya. Padahal gak ada yang mau ngatain dia. Aman kan ini, aman kan ini. Aman kan ini. Aman kan. Aman kan. Nah, katanya kalian juga ingin menghilangkan trauma ketakutan anak-anak pada Badut. Iya. Jadi kita tuh datang ke... Acara. Bencana alam. Kebakaran. Segala macem. Kita selalu datang kesana sih. Karena kalau bantuan makanan, pakaian itu semuanya alhamdulillah pasti banyak. Iya. Cuma yang menyentuh ke anak-anaknya psikis trauma kita yang hadir disana. Nghibur anak-anak. Oke. Sebenernya kan ini yang kayak gini yang malah yang tidak... Menurut aku ya. Ini menurut aku. Yang tidak banyak dipikirkan oleh orang. Iya. Ya bantuan sudah pasti akan banyak gitu ya. Tapi mikirin untuk menghibur mereka itu ternyata gak dipikirin banget. Iya betul. Dan ini dipikirin banget sama aku Badut Indonesia ya. Iya betul. Jadi ketika ada apapun kalian pasti menjadi orang pertama untuk mikirin. Dan mereka ada di posisinya dimana. Dan disitu kalian bikin sebuah hiburan untuk mereka. Iya betul.